Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Kali ini informasinya kami kutip dari berita media online jpnn.com dengan judul Sudah Ada Kepastian Pendaftaran PPPK 2024 CPNS, Alhamdulillah. Berita dipublikasikan Jumat 26 Juli 2024. Ayo kita simak informasi selengkapnya. JPNN.com Jakarta Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANERB, memberikan info terbaru seputar pendaftaran PPPK 2024 dan CPNS 2024. Sebelumnya, Menteri PANERB Abdullah Aswar Anas mengatakan, pembahasan rancangan PP Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir. Diketahui, PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga akhir Juli ini belum juga diterbitkan alias molor dari tenggat waktu yang ditetapkan UU Nomor 20 Tahun 2023, yakni April 2024. Perkembangan terkini, setelah Kementerian PANERB bersama Badan Kepegawaian Negara, BKN, menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah, rancangan PP Manajemen ASN saat ini sudah siap diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Draft RPP Manajemen ASN hasil uji publik sudah divinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden dan PP diundangkan, ujar Menteri PANERB Abdullah Aswar Anas, di Jakarta, selasa 23 Juli. Dikutip dari Keterangan Humas Kemen PANERB. Perlu diketahui bahwa salah satu substansi PP Manajemen ASN ialah mengenai penataan non-ASN, yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi PPPK. Selain PP Manajemen ASN, regulasi yang ditunggu para honorer dan fresh graduate ialah Perman PANERB yang mengatur hal teknis pengadaan CAS 2024. Kemungkinan besar, nantinya akan ada Perman PANERB tentang pengadaan PPPK 2024 dan Perman PANERB tentang pengadaan CPNS 2024. Ada juga Perman PANERB tentang pengadaan PPPK Guru 2024. Nah, terkait Perman PANERB tentang pengadaan CAS 2024. PLT, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, SDMA, Kemen PANERB Abba Subagja menyampaikan kabar terbaru. Rancangan Perman PANERB yang dinantikan jutaan honorer yang mengincar kursi PPPK dan fresh graduate yang ingin mengadu peruntungan berebut status CPNS, sebentar lagi diterbitkan. Abba menyampaikan bahwa Perman PANERB saat ini sudah ada di Kemenkumham untuk proses pengundangan. Perman PANERB pengadaan CPNS 2024 dan PPPK 2024 proses pengundangan, kata Abba Subagja kepada JPNN.com, Kamis 25 Juli. Sudah pasti, pernyataan Abba tersebut menjadi pertanda bahwa pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 akan segera dibuka. Abba juga memastikan bahwa rencana pembukaan pendaftaran PPPK 2024 dan CPNS 2024 tidak akan molor. Sampai saat ini timeline-nya masih tetap Juli-Agustus. Tidak diundur tahun 2025, kata Abba kepada JPNN.com, Kamis 25 Juli. Dia juga mengimbau para honorer untuk mempersiapkan diri menjelang pendaftaran PPPK 2024. Selamatkan honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh honorer Indonesia. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.